Penyebab gigi gingsul itu biasanya karena ukuran gigi kalian yang besar, tapi lengkong rahangnya itu tidak cukup. Yang kedua, karena gigi anak-anak kalian itu belum lepas, tapi gigi dewasanya udah tumbuh. Ciri-ciri nih pasien aku yang punya kasus gigi gingsul, tapi gigi gingsulnya nggak mau diperbaikin. Jadi katanya biar tetap kelihatan manis. Ada juga ciri-ciri pasien gigi gingsul itu biasanya pas jaman kita kecil, jadi giginya itu belum copot, tapi gigi dewasanya udah tumbuh. Jadi sehingga penempatannya tidak pas, biasanya letaknya di atas. Kalau misalkan pada pasien, kalau yang di kehidupan sehari-harinya itu yang mempengaruhi, biasanya karena senyumnya kalau gingsulnya itu agak tinggi banget, akan mempengaruhi garis senyumnya dia. Jadi lebih kayak ketarik atau senyumnya miring. Solusi buat kalian yang memiliki gigi gingsul, itu pasti caranya cuma di behel atau di orto. Karena apa? Karena gigi itu harus diturunin dan dimasukkan ke dalam lengkung rahang kalian. Kemungkinan pun akan ada pencabutan gigi, tapi kalian harus dicek dulu sama dokter kalian. Berapa gigi yang memang harus dicabut yang berhubungan dengan gigi gingsul kalian. Terima kasih telah menonton!